Ketengah sawah tangkap belalang, belalang coklat kulitnya belang, jangan biarkan semangat hilang, kerja keras membanting tulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan Bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Nah ini aku lagi ngasih anak-anak makan sate ya Jadi itu memang pas benar-benar aku tuh baru sampai di rumah Jadi itu sebenarnya aku ngasih anak-anak makan sate juga terburu-buru teman-teman Terus aku juga belum serapan dari pagi Nah sebenarnya aku tuh mau keluar rumah gitu ya teman-teman Jadi aku mau kasih anak-anak dulu makan sate gitu ya Terus aku nanti serapan Aku tuh baru lanjut gitu ya teman-teman buat pergi keluar rumah Nah sebenarnya food prep itu tuh setelah siang ya teman-teman aku bikinnya Karena memang pagi-pagi pas pulang pasar itu aku gak sempat food prep Karena aku tuh harus pergi dulu Ada acara gitu ya teman-teman disini Dan ini dia aku udah nyampai di tempat acara ya teman-teman Ini tuh di tempat orang meninggal Jadi kemarin tuh ada yang meninggal gitu ya disini Salah satu tetangga aku Jadinya di pagi harinya disini tuh anggota Wirid RW Itu tuh masak teman-teman disini gitu ya Buat menyambut atau ngasih makan orang yang pulang dari kubur nanti Jadi disini tuh aku bantu-bantu juga Terus aku nge-recordnya juga cuma sedikit ya teman-teman Pokoknya disini aku nge-recordnya pas kerjaan aku udah beres Tadi aku udah bantu-bantu buat cuci-cuci ayam gitu lah ya Pokoknya bantu-bantu sebisanya aja gitu ya Nah seperti inilah ya teman-teman suasana disini Kalau misalnya disini tuh masih kental banget ya teman-teman Dengan yang namanya gotong royong seperti ini Cuman aku gak bisa videoin terlalu banyak ya Karena banyak yang katanya itu malu masuk video Jadi yaudah disini yang aku masukin ke video Yang meminta aja dimasukin gitu ya Nah termasuk nenek ini ya teman-teman Jadi katanya itu dia gak apa-apa kalau di videoin gitu Jadi yaudah aku videoin aja lumayan lah ya teman-teman Buat kenang-kenangan Nah disini aku perginya itu juga barengan sama kakak ipar aku ya Karena memang aku sama kakak ipar aku itu sama-sama Anggota Wirid RW teman-teman Jadi disini tuh kalau misalnya ada kemalangan Dari anggota Wirid RW itu tuh anggota apa maksudnya gini Misalnya gini ya teman-teman Ada anggota Wirid RW gitu ya dia kemalangan Nah itu tuh anggota yang lain yang ngebantuin semua persiapannya gitu Jadi kita itu gak perlu pusing-pusing lagi Kalau misalnya kita lagi kemalangan gitu ya teman-teman Disini tuh sebenernya lumayan rame ya teman-teman Cuman ya gitu deh mereka tuh pada gak mau di videoin Jadi yaudahlah disini aku ambil sedikit-sedikit aja Buat jadi kenang-kenangan juga gitu ya teman-teman Aku sih teman-teman sebenernya seneng banget ya Kalau ngikut-ngikut gitu teman-teman Untuk apa kayak bersosialisasi seperti ini disini ya Karena kan aku ini orang rantau ya teman-teman Yang merantau kesini aku tuh pendatang gitu Jadi sebisa mungkin gimana caranya Biar kita itu tetap bisa bersosialisasi Dengan penduduk aslinya gitu ya Nah ini lauk yang buat acara makan setelah pulang dari kubur nanti ya teman-teman Jadi nanti tuh kalau misalnya orang pulang dari kubur Itu kan pada makan gitu ya Nah ini adalah menunya ada ayam gitu ya teman-teman Cuma disini kalau untuk masak-masak begini mah Biar aja lah ya orang-orang yang udah ahli gitu ya teman-teman Kalau aku cuma ngebantu-bantuin niapin aja tadi Terus juga yaudah disini aku rekod-rekod aja sedikit Kalau di tempat kalian Kalau ada acara seperti ini tuh Atau ada acara orang meninggal itu Masih pekat atau kental dengan gotong royong Atau enggak nih teman-teman Boleh tulis di kolom komentar ya Oke lanjut nih teman-teman Ini tuh setelah pulang dari tempat acara tadi Aku tuh langsung gercep masak Karena memang ada info Kalau misalnya nanti tuh kami mau gotong royong gitu ya teman-teman Tapi ternyata malah gotong royongnya enggak jadi gitu ya Nah ini tuh bener-bener aku tuh ya teman-teman Di video food prep yang sebelumnya itu Aku bener-bener enggak masukin ini tuh ke dalam food prep aku ya Karena itu tuh tempatnya aku pisahin teman-teman Masya Allah aku tuh lupa banget ya Kalau di video food prep semalam kan enggak ada enggak sih Kalian lihat teman-teman video aku yang sebelumnya Yang video food prep Itu aku lagi nyepin belanjaan gitu ya Nah itu kan aku ada food prep Tapi tuh aku enggak masukin ini ke food prep aku Ya ampun aku tuh bener-bener enggak nyadar teman-teman Aku tuh baru enggaknya setelah aku Dubbing video ini dan ngeditnya gitu ya teman-teman Aku tuh bener-bener enggak ingat Kalau aku tuh ada beli terubuk di pasar gitu Nah ini tuh satu ikatnya Kalau aku enggak salah ingat tuh 6 ribu apa 7 ribu gitu ya Satu ikatnya teman-teman Jadi aku beli 2 gitu ya Karena disini tuh Aku mau masak terubuknya ini tuh Sama ikan teman-teman Ya enggak apa-apa lah ya teman-teman Pokoknya mohon maaf deh ya Kenapa lah bisa aku tuh lupa gitu ya Buat masukin itu ke video food prep aku yang Di video sebelumnya itu ya teman-teman Ya Allah Bener-bener deh ya Emak-emak ini udah pikun ya teman-teman Oke deh lupakan lah Kelupaan aku tadi ya teman-teman Disini aku tuh lanjut aja Buat ngupas-ngupasin semuanya ini Pokoknya aku disini kupas-kupasin ya teman-teman Terubuknya Ini tuh enak ya teman-teman Dia tuh teksturnya itu kayak ada Kayak telur atau kayak tahu gitu Pokoknya enak sih menurut aku Dan itu jangan salah folks Sama rok aku yang basah ya teman-teman Karena itu tuh tadi Apa namanya di deket kubur Itu tuh aku duduk teman-teman Di apa sih namanya ya Di batu yang agak lembab gitu Jadinya itu rok aku tuh basah Dan aku enggak nyadar teman-teman Aku tuh nyadarnya setelah aku tuh Lihat video ini Masya Allah Sebenernya aku tuh pengen mandi ya teman-teman Tapi berhubung nanti tuh Mau gotong royong Jadi aku mau gercep dulu masak Takutnya pak suami tuh udah lapar gitu kan Jadi nanti abis masak Baru deh aku tuh mandi gitu Di video food prep aku yang sebelumnya itu Kalian bisa lihat ya teman-teman Baju itu udah beda Karena memang setelah aku masakin itu Aku langsung mandi gitu ya Tapi ya gitu deh teman-teman Aku tuh udah siap-siap gitu ya Mau ada acara gotong royong Eh malah acara gotong royongnya itu Nggak jadi teman-teman tuh kami mau gotong royong Buat bersih-bersih area masjid gitu ya Tapi ya karena udah nggak jadi ya Mau gimana lagi gitu kan Nah disini langsung aja aku tuh mau masak gula ya teman-teman Aku tuh mau gulai ikan sama terubuk ini Kalau untuk bumbu gulai mah biasa aja lah ya Kalian tuh juga udah pasti paham Terus tadi kalau untuk aromatiknya itu aku kasih daun jeruk Daun salam sama serai ya teman-teman Nah disini sambil nungguin santannya itu tuh Bener-bener mendidih Aku tuh juga sambi buat beberes gitu ya Nah disini tuh kalau untuk santan Pas kita masak-masak ini tuh Jangan ditinggal terlalu lama ya teman-teman Takutnya santannya tuh pecah Dan rasanya nggak bakalan enak Nah ini tuh santannya udah mateng ya teman-teman Udah harum juga aromanya Udah mendidih Disini langsung aja aku masukin untuk ikannya Ini ada ikan nila Ini tuh sisaan dari minggu kemarin loh teman-teman Sisaan dari belanja mingguan aku yang minggu kemarin Aku tuh nggak inget kalau misalnya ada ikan itu di kulkas gitu Jadi pas aku cek tadi yaudah sekalian aja aku mau gulai Ikan ini tuh sama terubuk Kalau terubuk itu tuh di tempat kalian tuh namanya apa sih teman-teman Kalau disini sih bilang itu tebu telur ya teman-teman Jadi itu tuh enak banget lah pokoknya Dan apalagi kalau misalnya digulai sama ikan sungai ya Itu wah bener-bener sedap banget sih Kalau udah hari pas ke pasar food prep gitu ya teman-teman Rasanya itu seharian itu rasanya kurang gitu ya jamnya Pokoknya aku tuh kayak ngerasa bener-bener tiba-tiba udah sore aja gitu ya Padahal perasaan aktivitas itu belum beres gitu Tapi tiba-tiba udah sore gitu ya Mungkin karena saking banyaknya kerjaan ya teman-teman Dalam hari ini gitu ya Makanya kayak nggak nyadar aja tiba-tiba udah sore gitu Padahal ya teman-teman kalau misalnya hari food prep kayak gini tuh Kayak badan itu capek gitu ya Tapi ya kalau misalnya nggak dikerjain ya gimana gitu Siapa yang mau ngerjain gitu kan Jadi ya mau nggak mau tetap harus dikerjain Nah disini udah mendidih ya teman-teman Dan ikannya udah setengah mateng Langsung aku masukin terubuknya juga Kalau terubuk ini nggak perlu terlalu masak Terlalu dimasak terlalu lama ya teman-teman Karena dia tuh mudah banget masaknya gitu Pokoknya cepet lah gitu ya masaknya Atau matengnya Pokoknya untuk garamnya Micinnya atau roikonya itu bisa disesuaikan aja lah Dengan selera masing-masing ya teman-teman Kalau misalnya aku sih Kalau pas masak gulai kayak gini tuh Udah aku kasih roiko Kadang juga aku masih kasih micin gitu ya Karena menurut aku Kalau nggak dikasih micin itu Kayak kurang Apa kayak kurang gurih gitu ya teman-teman Cuman ya balik lagi lah Keselera masing-masing Aku juga kasih micinnya itu Nggak terlalu banyak ya teman-teman Pokoknya ya secukupnya aja lah gitu Kalau udah masak menu yang kayak gini Pak suami tuh lumayan lahap teman-teman makannya Cuman dia itu tuh nggak terlalu suka Kalau menu ini tuh terus-terusan gitu teman-teman Palingan cuma sesekali aja Misalnya sekali seminggu gitu Aku masak menu gulai-gulai gini dia mau Tapi kalau sering gitu Nah dia tuh nggak mau teman-teman Makanya aku kalau masak gulai-gulai itu tuh jarang banget ya Palingan cuma sesekali aja Dan disini tuh aku nyeduh kopi ya teman-teman Biar aku tuh Apa namanya Semangat beraktifitas gitu ya Biar nggak terlalu berasa capeknya juga Pokoknya enak banget sih Kalau misalnya masak-masak Beraktifitas itu juga disambing Ngopi-ngopi Aku juga sambi Buat ngelap-ngelap nih teman-teman Sambil nungguin masakan aku itu Mateng sempurna Nah ini dia ya teman-teman Menu kami hari ini Gulai ikan nila Dicampur sama terubuk Masya Allah Alhamdulillah Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Alhamdulillah Menunya udah mateng Lanjut disini tuh Aku mau sarapan dulu ya Eh kok sarapan Makan siang ya teman-teman Maksudnya Ini aku tuh bener-bener gercep makan siang Karena bener-bener dari pagi Udah capek banget Jadi pulang pasar tadi tuh Buru-buru makan sate Abis tuh jemur pakaian langsung aku tuh pergi ke tempat orang meninggal Dan pulang dari situ langsung gercep masak Jadi disini tuh Aku tuh bener-bener kelaperan rasanya teman-teman Jadi ya udah habis masak gitu Masih panas-panas ya teman-teman Untuk gula ini tuh aku langsung makan gitu Sambil niup-niup gitu ya Pokoknya ini tuh enak banget Dan kalo misalnya aku tuh makan Emang enaknya tuh sambil nontonin videonya teman-teman gitu ya Pokoknya menurut aku sih Tambah enak aja gitu ya makan Sambil nontonin video teman-teman gitu ya Ataupun video-video Pokoknya aku tuh seneng aja nontonin video-video teman-teman gitu Cuman keseringan kalo pas aku makan kayak gini tuh Aku nontonin video yang channel-channel yang udah besar gitu Kayak sekelas Maria Fitri Harnita gitu ya Marisa Andayani gitu Karena bener-bener deh denger video mereka Tolik video mereka yang bagus Rumahnya bagus Itu bawaannya semangat Dan makan jadi jauh lebih enak gitu Oke udah beres aku makan ya teman-teman Alhamdulillah jangan lupa minum dan cuci tangan Oke lanjut Disini tuh aku mau panen terong nih teman-teman Jadi ini tuh terongnya Ada yang beli Terus juga sebagian mau aku kasih gitu ya Teman-teman ke tetangga aku Jadi itu nanti mau aku bagi-bagi gitu ke tetangga aku juga Terus ada yang pesen yang beli gitu sih sedikit Aku tuh takut ini tuh kalo gak dipanen secepatnya Dia itu bakalan tua teman-teman Ataupun udah berbiji di dalamnya gitu ya Karena kan terongnya ini tuh Pernah ya teman-teman aku ambil Dia tuh belum terlalu besar Tapi udah tua gitu ya Mungkin karena Ini tuh bukan buah yang baru-baru lagi Kalo buah yang pertama-pertama kemarin Itu kan bener-bener besar ya teman-teman Baru dia itu tuh Apa ya Enak buat dipanen Dan juga isinya masih muda gitu Nah ini dia ya teman-teman Tereng yang aku panen hari ini Alhamdulillah Pokoknya ini tuh bisa nanti jadi duit Dan juga bisa jadi pahala Caila Oke lanjut nih teman-teman Disini aku tuh mau lanjut buat nyuci piring ya Karena cucian piring tuh udah lumayan numpuk ya teman-teman Dan ini tuh di sore hari tuh sebenernya Gerimis gitu ya teman-teman Cuma gerimis sih Alhamdulillah sih gak hujan yang lebat Ya disini tuh tadi aku tuh sebenernya udah nunggu-nungguin gitu ya Informasi di grup ya teman-teman Buat pergi gotong royong gitu Eh malah karena saking nunggu-nunggu gitu ya teman-teman Tadi aku tuh malah ketiduran sebentar gitu ya Dan pas aku liat jam eh malah udah lumayan sore gitu ya Dan lagi gerimis gitu Jadi aku gercep aja buat nyuci piring Takutnya nanti tuh keburu hujan gitu ya Dan cucian piringku udah bener-bener banyak Dan numpuk parah ya teman-teman Makanya disini tuh aku mau beresin dulu lah ya Biar lebih plong aja rasanya gitu Kalau misalnya cucian piring tuh udah aku beresin Disini tuh karena memang mendung ya teman-teman Aku tuh nyalain lampu gitu Karena kalau aku gak nyalain lampu di kamar mandi Ini tuh beneran gelap dan cahaya Itu bener-bener gak bagus banget di video Pokoknya dilihat ini tuh gak enak gitu ya Makanya ini tuh walaupun masih sore Aku nyalain aja lampu Mungkin tetangga aku tuh heran gitu ya teman-teman Kenapa lah itu si bunda twin itu ya Masih siang mas udah nyalain lampu gitu Masih terang lah gitu ya Karena ya buat kebutuhan konten ya teman-teman Karena kalau misalnya konten itu video ya Apa kayak pencahayaan itu tuh gelap gitu ya Siapa juga yang selera buat nonton gitu ya teman-teman Bisa-bisa para penonton itu kabur gitu ya Ngeliat video kita itu yang apa namanya Yang gak jelas gitu ya pencahayaannya Walaupun videoku ini sederhana ya teman-teman Ya aku masih berusaha lah ya teman-teman Buat menyuguhkan yang terbaik Misalnya masih agak gelap ya Aku bakal tambahin lampu gitu ya Sebenernya kayak di dapur juga Aku tuh pengen tambah lampu satu lagi gitu teman-teman Cuma kata pak suami Udah lah itu udah cukup lah itu ya Padahal sebenernya menurut aku tuh kurang teman-teman Di dapur untuk lampunya gitu ya Tapi yaudahlah pak suami gak mengizinkan Nah alhamdulillah udah beres nih aku buat cuci piring teman-teman Alhamdulillah ini tuh saking banyaknya gak muat semua ya teman-teman Cucian piring aku Oke selanjutnya disini tuh aku udah mandi sore hari ya teman-teman Itu di malam hari sih sebenernya Aku tuh lanjut buat unboxing ya teman-teman Itu tadi aku kedatangan paket Nah ini aku pesen tripod teman-teman Tripod yang kecil gitu ya buat apa ya Buat keperluan konten lah gitu ya Terus aku juga ada beli kain lamp Dan ini aku ada beli ini nih teman-teman Apa ya namanya Pokoknya ini tuh buat tripod ya teman-teman Karena punya aku tuh udah patah gitu Udah patah lah pokoknya Terus aku beli yang baru Itu harganya 8 ribuan deh kayaknya Terus ini aku beli tripod yang ini nih teman-teman Dia itu kecil gitu ya bisa dilipat Jadi kayak mau dibawa kemana-mana itu kayak enak gitu kan Makanya disini tuh aku beli ya teman-teman Itu harganya 29 ribu deh kalau gak salah inget Ini tuh aku pesennya yang dari pekan baru ya Kalau mungkin pesennya itu tuh di daerah Jawa Mungkin jauh lebih murah ya teman-teman Alhamdulillah ya ini tuh ada tripod baru Pokoknya seneng aja gitu ya teman-teman Ada tripod yang baru kayak gini Jadi mungkin mau kemana-mana itu tuh enak gitu ya bawanya Karena dia itu kan juga kecil gitu ya Terus bisa dilipat dan bisa dimasukin ke dalam tas gitu Dan itu walaupun dia itu kecil ya teman-teman Itu menurut aku lumayan kokoh ya teman-teman Apa sih namanya lumayan kokoh lah gitu ya Pokoknya untuk tripodnya Dan ini tuh aku lagi nyoba masangin handphonenya Malah ternyata holdernya itu kebalik gitu ya Jadi aku pasang dulu Nah ini dia ya hasilnya itu cakep ya teman-teman Walaupun dia itu kecil Tapi Alhamdulillah ini tuh bener-bener kokoh banget Oke teman-teman semuanya Terima kasih ya udah ngikutin aktivitas aku hari ini Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf ya jika banyak kata-kata aku yang salah Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye